Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Dipencerluaskan dari kompleks lombaga pengembangan dakwah al-bahca Sendang sumber cerebon radioku inspirasi spirit hati Selamat sore dan apa kabar sahabat radioku dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan sore hari ini dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin ya rumah alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan sore hari ini kita dapat bersuah kembali ya Dalam program pesantren hatiku Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinul islam Dan seperti biasa di Rabu sore kita akan kembali belajar bersama Asadid dari lembaga pengembangan dakwah al-bahca Cirebon Itu bersama al-Ustadz Muhammad Ceho sahabatku Informasi untuk anda yang saat ini mendengarkan melalui audio frekuensi namun dirasa kurang jelas Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com www.radiokoonline.com Atau di www.buyayahyado.rg Atau anda juga bisa menyaksikan langsung di live streaming facebook radioku Cirebon Sahabatku Pesantren hatiku edisi 22 Zulkodah 1443 Hijriah atau 22 Juni 2022 Insya Allah akan menemani ruang dengar sahabatku semuanya ya hingga kelar 17 lebih 30 menit Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Muhammad Ceho Langsung saja kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Irfan sehat wa la'afiat Insya Allah Alhamdulillah Ya baik Ustadz di kesempatan pesantren hatiku sore hari ini tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami semua? Insya Allah kita akan masuk pada bab datangnya Rasulullah ya Dimulai kapan kemudian bagaimana kondisi masyarakatnya Kemudian bagaimana Rasul menjadi contoh yang agung bagi masyarakat sekitarnya Baik Dapat tulisan untuk menyebabkan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya Wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Yang kami muliakan Semoga Allah SWT memberikan kepada beliau Berpanjang dalam kebenaran sehat dan alafiat Dan semoga Allah SWT memberikan kepada beliau taufik Sehingga beliau diberi kekuatan untuk istiqamah Memimpin kita semua umat islam Dan untuk istiqamah memimpin kita Memimpin kita terutama santri-santrinya Untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Agar selamat di dunia dan di akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Para orang tua kami Para pendengar radioku Dimanapun Anda berada Yang dimunyakan oleh Allah SWT Bersyukur kepada Allah Sehari ini kita diberi kesempatan Yang luar biasa Di salah mungkin kesibukan masing-masing Di salah kesibukan Para pendengar semuanya Yang sedang mungkin perjalanan Atau yang mungkin sedang di rumah Bersama keluarga Atau yang sedang siap-siap pulang dari kantor Dan seterusnya Di salah-salah kesibukan kita semua Kita insya Allah Bersama-sama akan Meruja'ah dan mutolah Ilmu-ilmu para ulama Dan semoga dengan Kesempatan yang Allah berikan ini Pertanda kita akan diberikan kebaikan Di dunia dan di akhirat Amin Salah dan salam Kita sanjukan kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kepada keluarga beliau Kepada para sahabat beliau Kepada para tabiin Tabit-tabiin Sampai hari kiamat Dan semoga kita masih terhitung Terhitung dari tabiin beliau Pengikut beliau Yang telah berhak mendapatkan syabat Di dunia dan di akhirat Amin Amin Baik ya Ngirvan Dan juga para mendengar radikal Dimanapun Anda berada Pada kesempatan ini Setelah kemarin kita membaca Bagaimana kondisi bangsa Arab Sebelum datangnya Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Dari segala sisi kehidupannya Baik secara Sosial Secara politik Secara ekonomi Secara kebudayaan juga Apa namanya sangat Apa ya Sangat memprihatinkan lah Pada sebelum datangnya Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Bagaimana masyarakat Apa namanya Yang menguasai mereka Mereka adalah yang kuat Terutama secara politik Mereka Bangsa Arab ini Tidak ada Pemersatu Sehingga Mereka itu terpecah belah Dan disatukan hanya Oleh kabilah-kabilah Sehingga antara satu kabilah Dengan kabilah yang lain Kadang saling membanggakan Diri sendiri Atau saling bersaing Apa Dan diantara kabilah-kabilah Itu juga Ternyata Mereka Walaupun Di antara kabilah yang lain Itu menjadi Sangat unggul Tapi mereka tunduk Kepada dua kekuatan besar Yaitu Persia dan Romawi Pada zaman itu Nah di tengah-tengah Kondisi masyarakat yang Mereka terlihat Walaupun ada Satu dua orang Sisa-sisa dari Orang-orang yang berpegang Teguh pada Ajaran-ajaran agama sebelumnya Yang berpegang Teguh pada Akhlak-akhlak Kakek-kakeknya Ada tetap Tetapi itu Jumlahnya tidak banyak Dan masyarakat secara umum Begitulah yang Yang terjadi Masya Allah Nah Sekarang kita akan membaca Duhuru alihi salatu wassalam Yaitu Datangnya Rasulullah Salallahu alihi Wassalam Awalan Qoblal Biksah Sebelum Diutusnya Nabi Artinya Dari kelahiran Sampai Sebelum diutus Untuk kondisinya Seperti apa Nabi Muhammad S.A.W. Dan apa pengaruhnya Beliau Di tengah-tengah masyarakat Ini juga Akan dibahas oleh beliau Lama baraza S.A.W. Ilahayzil wujud Amal kawna nuruhu Wa 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 Terjamat Kutubu Siar Min Umurin Badat Wa Doharat Fil Kauni Indah Berusihi Wa Wiladadihi Alihi Salatu Wassalam Ketika Nabi Lahir Di dunia Itu Cahayanya Memenuhi Alam semesta Jadi memenuhi Alam semesta Amal kawna Nuruhu Seluruh alam semesta Ini Dipenuhi dengan Cahaya Rasulullah S.A.W. Ya Apa itu Kalau dibilang Cahaya secara fisik Itu mungkin Ada matahari Ada apa dan seterusnya Tapi Cahaya Di sini Adalah cahaya Apa namanya Cahaya Yang Yang Ruhaniah Termasuk juga Sebagian memang Melihatkan bahwa Cahayanya adalah fisik Dan Nampak Bahwa memang Jelas Benar-benar Rasulullah itu Ketika lahir Cahayanya itu Semburatnya Sampai ke seluruh Alam semesta Sehingga Seluruh alam ini Tahu bahwa Oh Ini berarti telah Dilahirkan Seorang Nabi Sampai Orang-orang Yang berpegang Tuku pada Agama-agama Samawi Yang lama Itu mereka Melihat Di dalam Wahyu-wahyu Yang ada Pada mereka Kitab-kitab Yang asli Pada mereka Itu ciri-cirinya Di antaranya Adalah ketika Ada sinar Yang luar biasa Termasuk juga Ada kejadian Ini Kejadian itu Yang kejadian-kejadian itu Sudah disebutkan Bahwa nanti akan Lahir seorang Calon Nabi Bayi Seorang calon Nabi Yang nanti Ciri-cirinya Adalah Akan terjadi Satu Dua Tiga Seperti itu Jadi sudah diketahui Hari itu ketika Terjadinya Kelahiran Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Dan juga Keberkahannya Dan diantara Keberkahannya beliau Itu banyak Dalam buku Buku-buku sejarah Di antaranya Adalah yang disebutkan Dalam Al-Barsansi Bahwa Ternyata Api yang disembah Beribu-ribu tahun Itu Padam pada malam Itu Ketika Nabi Lahir Padahal sebelumnya Itu Enggak Enggak pernah padam Selalu diberi Apa namanya Dibeli Kayu bakar Atau apa yang Apa namanya Akan Menunjang Keberadaan Api tersebut Tapi pada malam itu Padam Dan tidak bisa Dinyalakan Sampai siang Kemudian Di antaranya juga Apa namanya Di antaranya juga Adalah Patung-patung Tersungkur Pada catoh Ya itu juga Di antara Waktu Nabi Lahir Kemudian juga Setan-setan Tidak lagi Di Bebas lah Keluar Masuk ke Area-area Yang terlarang Yang mereka Mencuri Mencuri pendengaran Jadi Di Apa namanya Dijaga dengan Ketat Apa yang Yang Apa namanya Yang diketahui oleh Para malekat itu Akhirnya tidak bisa Diketahui oleh Oleh setan Oleh Oleh Bangsa jin Itu saat Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Dikisahkan Di Kitab-kitab Siroh Bahwa Pada waktu Nabi lahir itu Ada Hewan-hewan Yang bisa bicara Dengan faseh Ada juga Kemudian Ketika Nabi lahir Alam semesta ini Bergembira Semacam itu Termasuk Hewan-hewan Semuanya bergembira Termasuk Pohon-pohon Dan seluruh Alam Semacam itu Ya itulah Keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu menjadi Irhas Tanda-tanda Bahwa beliau adalah Orang besar Jadi ketika beliau lahir Ada Kejadian-kejadian Yang kejadian itu Tidak Biasanya Dan Hal-hal Yang buruk itu Pada tersunggur Kemudian hal-hal Yang baik itu Termasuk juga Tumbuhan Hewan Dan seterusnya Kemudian Nabi Tumbuh Menjadi remaja Dan tumbuh Menjadi dewasa Di antara kaum-kaumnya Menjadi contoh Menjadi teladan Sehingga Pada zaman itu Masyarakat ini Sudah Kalau Suatu akhlak Yang baik itu Yang dicontohkan Yang diteladan Pasti Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau zaman sekarang Mungkin Kita sering Mendengar Suka di masyarakat Ada si masyarakat itu Anaknya baik Anaknya nurut Anaknya rajin Sehingga terkenal Di masyarakat itu Sehingga Ibu-ibu Kalau Pada ngomongin Anaknya Ya ini coba Tiru Fulan Coba ini Dan seterusnya Akhlaknya bagus Dan seterusnya Ini Nabi Muhammad Pada zaman itu Menjadi Contoh Teladan Untuk masyarakat Dan masyarakat itu Semuanya Menyukai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena adabnya Karena akhlaknya Karena tingkah lakunya Dan juga Selain Secara fisik Memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Orangnya Sudah Sudah Menarik Nabi 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 juga Menjauhi Ibadah-ibadah Yang dilakukan Oleh kaumnya Tidak pernah Nabi Muhammad Sujud kepada Perhala Sekalipun Padahal pada zaman itu Sudah biasa Orang sujud kepada Perhala itu Kemudian Tidak mengikuti Akhlak-akhlak Yang buruk Dari Masyarakat Yang ada disitu Kemudian Beliau Menghindari Masyarakat Yang ada pada zaman itu Memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika lahir Itu sudah Tidak punya ayah Karena Ayahnya wafat Ketika beliau Dikandungan Umur 2 2 bulan Kemudian Setelah Beliau bersama Ibunya Kurang lebih Apa namanya Sampai Usia Sampai usia 2 tahun Sampai usia Sampai usia 6 tahun Ibunya wafat Kemudian Dijaga oleh Kakeknya Ketika usia 8 tahun Kakeknya wafat Sehingga Diasulah oleh Pamannya Sampai Sampai dewasa Nah ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Melihat kaumnya Yang Apa namanya Masyarakat sekitar Kok Kayaknya Apa namanya Ya tidak pantas lah Tidak baik Dan seterusnya Akhirnya Nabi Muhammad itu Beliau Uzz lah Beliau Keluar dari kampung itu Kemudian Beliau berusaha Apa namanya Mendekatkan diri Kepada Kepada Allah Kepada sang pencipta Walaupun pada waktu itu Belum Mendapatkan wahyu Tapi Nabi Muhammad Melihat Beberapa orang juga Yang Yang Apa namanya Mereka masih mengikuti Agama kakek-kakeknya Ada juga yang Ahli kitab Disitu Tetapi Nabi Muhammad Karena belum mendapatkan wahyu Ya belum Belum tahu hakikatnya Semacam apa Kemudian akhirnya Mendapatkan Mendapatkan wahyu Sehingga Terkenal Ini sebelum Sebelum di Apa namanya Sebelum di Angkat menjadi Nabi Sehingga terkenal juga Beberapa malam Beliau Bermalam di Kuahiro Sambil Bertahanus Sambil Apa namanya Merenungi Apa namanya Akhlak yang ada di sekitarnya Kemudian saya harus bagaimana Dan seterusnya Semacam itu Sehingga Pembersihan Hati itu Sangat Sangat Apa namanya Terasa sekali Ketika Posisi keadaannya Adalah Sepi Dan Itu bisa dicobalah Siapa saja Yang Ingin Apa namanya Mencari Apa namanya Hakikat Jiwanya Dan seterusnya Kemudian dia ingin Dekat kepada Allah Ingin khusyuk Dan seterusnya Maka dia Ibadah dengan Ibadah-ibadah Yang sebagaimana Dikatakan oleh Para fukuh Di dalam kitab-kitab itu Sulat lima Dan lain-lain Maka selain itu Dia tafakur Di tempat-tempat yang Sepi Sunyi Di situ Mungkin Tidak banyak orang Tetap ada orang Di situ Tapi Tidak seperti di Kota-kota Di Apa namanya Di tempat-tempat yang Yang rame Di desa Dan seterusnya Maka Di situ bisa Kholwat Tafakur 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 Merenungi Apa yang sudah Dilakukan Terus apa-terus apa Yang dilakukan Kemudian Merenungi juga Apa yang harus Dilakukan Dari ibadah-ibadah Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Kalau ini Nabi Muhammad S.A.W. Pada saat itu Beliau Di Gua Herak Yang merenung Demikian Dari sini Kita tahu Bagaimana Prinsip Nabi Muhammad S.A.W. Dalam Menanamkan Tazkiyah Membersihan Hati Dan Bagaimana Beliau Meniti Jalan Yang bisa Menghiasi Jiwanya Dengan Akhlak-akhlak Yang baik Setelah apa Setelah menghilangkan Akhlak-akhlak Yang buruk Tadi Akhlak yang buruk Di sekitarnya Itu sama beliau Dihindari semua Kemudian Beliau Berakhlak Dengan akhlak-akhlak Yang Yang baik Kemudian Itu semua Direnungi Direnungi oleh Nabi Muhammad S.A.W. Wahi atazkiyah Awid Tasawuf Itulah Yang disebut Dengan Tasawuf Atau Tasawuf Alladi Sumia Ba'adadalika Tasmiatin Limusamma Mawjudin Wa Ma'lumin Bal Wassara Alayhin Nabi S.A.W. Qabla Al-Bisa Wassamara Ilam Ba'adaha Ila Anla Kiar Rafiq Al-A'la Nah Ini yang semacam ini Kurang lebih ya Nanti Bagian dari Tasawuf Yang mana Sebelum Nabi Diutus Sampai nanti Nabi Diutus itu Sampai Nabi Wafat Ya Begitulah Tasawuf Yaitu Menghindari Hal-hal buruk Ya kan Menghindari Hal-hal buruk Kemudian Menghiasi diri Dengan hal-hal baik Itulah Tasukiyah Itulah Tasawuf Dan itu yang dikerjakan Nabi Dari sebelum Diangkat menjadi Nabi Sampai Beliau wafat Dan Nabi 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 Sebelum Jadi Nabi Sudah menghindari Semua Yang buruk-buruk Yang tidak baik-tidak baik Apalagi setelah menjadi Nabi Dengan apa Petunjuk dari Wah Wahyu Menghindari hal yang buruk Yang tidak baik-tidak baik Dihindari Dihindari Kemudian Menghiasi diri Dengan hal-hal yang Yang baik Bahkan sebelum Jadi Nabi Sudah Menghiasi diri Dengan akhlak-akhlak yang baik Setelah itu Jadi Nabi Maka dapat Tambahan Yaitu dengan Bimbingan Wahyu Itu Ini Sebelum Nabi Diutus Itu sudah Amaliyahnya Semacam itu Itulah Tazkiyah Itulah Tasawuf Yaitu Menghindari keburukan Dan Mengerjakan Kebaikan Itulah insya Allah Kita akan lanjutkan Seterusaha ini Baik Terima kasih Semua parahnya Di sesi pertama kali ini Dan sahabat itu Kita akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Namun setelah Jendai yang berikut ini Untuk Anda tetap di Radio Kuinspirasi Spirit Hati Radio Kuinspirasi Spirit Hati Masih dipancarkan Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengemang Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama kami Sahabatku dalam program Pesantaran Hati Dan di sesi kali ini Kita akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Baik Saya dapat dulu Untuk melanjutkan materinya Terima kasih Yang Irfan Dan juga Para mendengar Radiku Dimanapun Anda berada Semoga Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Tercurah Kepada kita semua Amin Amin Ya Rabbul Alamin Melanjutkan Melanjutkan Pembahasan tadi Bahwa sebelum Nabi diutus pun Nabi sudah Tazkiyatun nafas Sudah Takhalli anirroda'il Batahalli Bil Bil makarim Apa namanya Nabi Sudah Menghindari Hal-hal yang buruk Dan menghiasi diri Dengan hal-hal yang Yang baik Nah Ada pun Yang kedua Ba'dal bi'sah Setelah Nabi diutus Setelah Nabi mendapatkan Wahyu Tangkose bufiha Adwaru hayatihi A.S. ila ahdain Pada Masa setelah Diutusnya Nabi Muhammad S.A.S. Itu secara kerusi besar Dibagi menjadi Dua Ketika Nabi masih hidup Setelah beliau diutus Pada masa hidup Beliau Terbagi menjadi Dua Al-awwal Maqoblal hijrati A'i Fi makat Pertama adalah sebelum hijrah Yaitu ketika di kota Mekah Yaitu ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu Kemudian Nabi diutus untuk mengajak kaumnya Nabi diminta untuk Diminta untuk memberi peringatan kepada orang-orang di sekitar Nabi Kepada seluruh kaumnya Kemudian kepada orang secara umum Maka Nabi pun mengajak masyarakat secara umum Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Disini bahasanya Mengajak masyarakat untuk dekat kepada Allah Nabi tidak pernah mengajak masyarakat untuk dekat kepada beliau Dalam arti untuk mengagungkan Apa namanya Beribadi Tapi Mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Karena ada pun kita Kita wajib Apa namanya Mengenal Nabi Mencintai Nabi Mendekat kepada Nabi Karena Mendekat kepada Nabi Mencintai Nabi Itu adalah bagian dari Mendekatkan diri kepada Allah SWT Tapi Nabi Mengajak masyarakat untuk dekat kepada Allah Disertai dengan apa? Disertai dengan Nabi menanamkan Akhlakul karimah Kepada sohabat-sohabatnya Kepada pengikutnya Kemudian Nabi juga mengajak sohabatnya Untuk menghindari Akhlak-akhlak yang jelek Akhlak-akhlak yang tidak baik Yang ada di masyarakat jahiliya pada Pada zaman itu Begitulah Nabi Muhammad SAW Pada Masa Sebelum hijrah Itu benar-benar menanamkan Akhlakul karimah Dan menanamkan Ta'aluk Atau menanamkan Hubungan yang kuat Antara hamba dengan Allah SWT Antara hamba dengan penciptanya Benar-benar Yang ditanamkan oleh Nabi adalah Itu Bagaimana Pengikut-pengikutnya itu Benar-benar berpegang teguh Hanya kepada Allah SWT Dan Di dalam hati mereka yang ada adalah Allah SWT Nah Dari situlah Nabi Muhammad SAW Berhasil Menanamkan Dalam jiwa mereka Untuk Langsung Sambung dengan Allah SWT Sehingga Sehingga disitu Nampak jelas Waisirubihim ila Irtibatihim al-wathikbillah Dan Nabi Muhammad SAW Itu berusaha Agar Hamba ini Tersambung langsung kepada Allah SWT Ada hubungan yang kuat Yang mana Dalam hati mereka Benar-benar yakin Aku adalah Hamba Allah SWT Dicipakan oleh Allah Dan apapun yang terciptakan aku Adalah Kehendak Allah Dan Perpegang teguh Hanya kepada Allah Selama mereka masih hidup Sehingga ketika Nabi Melewati orang-orang yang sedang Disakiti oleh orang-orang Kabir Quresh Sampai ada Yang Apa namanya Dibunuh juga Disitu Ya Orang-orang lemah pada zaman itu Yang mereka tidak punya kedudukan Itu Kalau mereka tidak nurut kepada Pemiliknya Tidak nurut kepada Pemimpinnya Maka akan Disakiti Sampai ada yang dibunuh Sehingga Nabi mengatakan Sobronyi ala yasir Sabarlah Wahi keluarga Yasir Karena Nanti Kita akan berjumpa Di surga Ini yang ditanamkan oleh Nabi Rawahul Hakim Filum salat Walbayh haki Fisuab Wa ghairuhuma Wasara bi ashabihi Wa adbaihi Ala haddan naaj Hatta lama kana Yus'alu An maba'atihi Yakulu Innama bu'istu Liutammima Makarimal Akhlaq Dan Begitulah Nabi Kepada seluruh sahabatnya Menanamkan hal itu Yaitu Akhlakul karimah Untuk dikerjakan Dan akhlak yang buruk Untuk ditinggalkan Dan senantiasa hatinya Hanya Fokus Kepada Allah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Sampai ketika Belum ditanya Tentang Kenapa Engkau diutus Untuk apa Engkau diutus Maka Nabi Menjawab Innama bu'istu Liutammima Makarimal Akhlaq Saya diutus untuk Menyempurnakan Akhlaq Yang Yang mulia Rawahu Ahmad Walhakim Walbayh hakim Itu pula Yang difirmankan Allah Di dalam Al-Quran Dia lah Allah Yang memutus Di antara Bangsa yang ummi Yaitu Bangsa Arab Rasul Seorang utusan Minhum Dari golongan mereka sendiri Yaitu alaihim Tugasnya adalah Membacakan Ayatihi Ayat-ayat Allah Tugas yang kedua Yuzakihim Membersihkan Jiwa mereka Tugas yang ketiga Adalah Wayu'allimuhumul Kitab Wal hikmah Dan mengajarkan Al-Quran Dan hikmah Mengajarkan Al-Quran Dan hikmah Wa inka Numingqoblu Lafidulalimubin Walaupun Masyarakat itu Pada Waktu Sebelum diutusnya Nabi Dalam Kesesatan Yang Nyata Dengan Yaitu Mereka Benar-benar Menghindari Akhlak-akhlak Yang buruk Dan mengerjakan Hal-hal yang Baik Serta Hati mereka Terhubung kepada Allah SWT Dengan Tazkiyah inilah Mereka bisa sabar Atas Pait Ketirnya Kelakuan Orang-orang Yang Menyiksa Mereka Yang menyakiti Mereka Jadi Tidak ada Yang bisa Mampu Bersabar Untuk Menahan Sakit Yang mereka Rasakan Itu Kecuali Karena hatinya Sudah Benar-benar Persih Sudah Benar-benar Hatinya Sangat-sangat Tinggi Sekali Kedudukannya Dan hatinya Langsung Tersambung Kepada Allah SWT Sehingga Mereka Terkadang Bukan Apa Namanya Merasa Kesakitan Dan seterusnya Tapi justru Terkadang Di antara Mereka itu Merasa Bahwa ini Tidak Seberapa InsyaAllah Karena Sebagai Mereka Sampai Derajat Bahwa Tidak ada Yang terjadi Di dunia ini Kecuali Atas Kehendak Allah SWT Dan yang ini Tidak akan Mungkin Terjadi Yang semacam Ini Kecuali Kalau Jiwanya Sudah Bersih Yang jiwanya Sudah Terlatih Dan Terdidik Raja Yang sangat Tinggi Sekali Dan itu Tidak Dimiliki Kecuali Orang-orang Yang hatinya Sudah Benar-benar Bersih Yang benar-benar Dapatkan Pendidikan Yang sempurna Dari Sang Pendidik Agung Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Inilah Kondisi Ini Dan Seperti Itulah Kondisi Mereka Sampai Mereka Diizinkan Untuk Hijrah Dan Itulah Bagian Kedua Dari Kehidupan Rasulullah Sallallahu Bersama Kemudian Mereka Pindah Kemudian Mereka Tetap Dididik Untuk Demikian Hatinya Sambung Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Warahmu Alata Ayus Ma'atua Ma'atua'i Finnas Fidhalika Al-Mustama Alladiyyasmul Al-Muwahidin Wal-Yahuda Wal-Munafikin Wal-Kuffara Warahmu Alata Ayus Al-Kamil Ma'amahum Fihimin Tarbiyatin Ruhiyah Zakiya Aliyah Hatta Sha'urabihah Ashabuhu Wa-Akhbaruhu Bidhalika Indah Ma'kalulahu Ya Rasulullah Nakunu Indaka Tuzakiruna Bin Nar Wal-Jannah Hatta Ka'anna Rauyu Ayn Fa'idha Kharicna Min Indika Asafuna Afasuna Al-Ajwaj Wal-Aulad Wa-Dai'at Nasina Kathiran Fa'ala Rasulullah S.A.W. Walladiy Nafsi Biyadihi In Law Tadumuna Ala Ma Takununa Indih Wa-Fidhikri Wa-Fidhikri La-Sofahat Kumul Mala'ikah Ala Firasikum Ala Fursikum Wa-Fidh Turukikum Walakin Yahandalah Sa'ah Wa-Sa'ah Salah Sahabat Sahabat Berdampingan Dengan orang Yang berbagai macam Suku Bangsa Ada dari bangsa Yahudi Ada dari orang Kafir Ada dari Bangsa Nasrani Ada juga Dari kaum Mekminin Ada juga orang-orang Kafir Dan seterusnya Tapi tetap Mereka bisa hidup Hidup berdampingan Sampai Sahabatnya ini Benar-benar merasa Bahwa Ketika saya duduk Bersama MuWAHI Rasulullah Engkau Mengingatkan kami Tentang surga dan neraka Seolah-olah Surga neraka itu di hadapan kita Di mata kita Tapi ketika kita pulang Kita ketemu anak keluarga dan seterusnya Kita lupa lagi Kata Nabi Andaikan kalian itu bisa Menjaga Kondisi Sebagaimana kalian berada bersama saya Yaitu kondisi ingat akhirat Ingat surga, ingat neraka Kemudian juga dalam kondisi Yang selalu terhubung Ingat kepada Allah SWT Niscaya malekat akan bersalaman kepada kalian Yaitu karena Kondisi bersama Nabi itu Kondisi benar-benar sangat luar biasa Ruhaniahnya itu sangat luar biasa Itulah yang terjadi Tapi kata Nabi Ya sesaat Kalian berada di majelis Yang mulia Yang disitu kalian seolah-olah Berada di akhirat Kemudian di saat yang lain Kalian bersama keluarga Bersama anak-anak Bersama masyarakat Tapi jangan sampai Kondisi bersama keluarga Bersama anak-anak Melupakan kondisi bersama Majelis itu Jangan sampai pula Kondisi bersama majelis Melupakan dengan Keluarga Jadi Seimbang semacam itu Jadi bersama keluarga pun Ingat kondisi-kondisi bersama majelis Ingat surga Ingat neraka Ingat Allah Ingat ini boleh Ini gak boleh Ini halal Ini haram Dan seterusnya Nah ketika Sedang majelis pun Ingat bahwa dia pun punya kewajiban Ada anak-anak Ada keluarga Dan sampai Anak dan keluarga Ditinggalkan di majelis Terus Dengan semacam itu Nah Sa'ah Artinya Ya Sesaat Kondisi demikian Saat kondisi Kondisi demikian Roh muslim Itulah tasawuf Yang mana Itu adalah Keternihan Ruh Keternihan Jiwa Yang ditempuh Oleh orang-orang Yang dekat Kepada Allah Yang mana Mereka Ngambil Dari mana Ngambil Dari Nabi mereka Itu dari Contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Dan juga Dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu InsyaAllah Nanti akan kita lanjut Terima kasih Terima kasih Menyampaikan materinya Di sesi kali ini Sama-sama kita akan Jadat terlebih dahulu Kemudian akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Jadi tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipanjang Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Untuk Anda Selamatku Yang masih Bersama kami Baik Anda Yang saat ini Sedang mendengarkan Melalui Audio Frekuensi Atau Anda yang Sedang menyaksikan Melalui Live Streaming Di Facebook Radio Ku Jirbon Baik Di session Kali ini Kita akan Melanjutkan Pembelajaran Kita bersama Al-Ustaz Muhammad Cehu Baik Ustaz Untuk Melanjutkan Materinya Terima kasih Irfan Dan juga Para mendengar Radio Ku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantiasa Tercurah Kepada kita Semua Amin Kita Melanjutkan Tadi setelah Membaca Bahwa Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diutus Maka Masa itu Dibagi menjadi Dua Yaitu Sebelum Hijrah Dan setelah Hijrah Sebelum Hijrah Nabi Fokus Pada Mengokohkan Akidah Mengokohkan Keyakinan Sehingga Hati mereka Yakin sekali Bahwa mereka Ini adalah Ciptaan Ciptaan Allah Dan mereka Akan kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mereka Yakin Dengan kehidupan Kehidupan Akhirat Sehingga Apapun yang Menimpa Mereka Mereka Tidak Akan Peduli Mereka Hanya Berduli Kepada Prinsip Yaitu Saya Harus Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan saya Harus Mengabdi Kepada Allah Dan saya Harus Meninggalkan Semua Yang Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Setelah Itu Nabi Dan Sohabatnya Mendapatkan izin Hijrah Ke Madinah Kemudian Pada Masa Di Madinah Rasul Tetap Melanjutkan Pendidikannya Kepada Sohabat Untuk Menguatkan Akidah Keimanan Kemudian Ditambahkan Lagi Untuk Bisa Hidup Berdampingan Dengan Bangsa-bangsa Lain Itu juga Membutuhkan Apa namanya Membutuhkan Pendidikan Yang khusus Jadi Pendidikan Untuk Persatuan Kesatuan Dan Hidup Berdampingan Itu Adalah Ditanamkan Oleh Rasulullah Dan itu Merlukan pendidikan Yang sangat Luar biasa Seperti tadi Yang dikatakan Bahwa Sewaktu Sebelum Nabi Diutus Itu Bangsa Arab Terpecah Belah Tidak Bersatu Antara Kabila Antara Suku Mereka Saring Mencurigai Mereka Apa namanya Saring Merendahkan Dan seterusnya Tapi setelah Datang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ternyata Pendidikan Beliau Luar biasa Sehingga Antar Suku Antar Kabilah Antar Agama Antar Bangsa Itu bisa Bersatu Bisa Mereka Melupakan Identitas Itu Dan Kemudian Mereka Bersama-sama Membentuk Negara Madinah Maka Yang pertama Adalah Al-Fatiha Fil-Islam Negara Yang awal Pada Masa Islam Pertamanya Di Madinah Ketika Nabi Hijrah Maka Madinah Menjadi Negara Islam Yang mungkin Di dalamnya Banyak Suku Bangsa Banyak Agama Agama Dan seterusnya Tapi mereka Bersatu Di bawah Pimpinan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bima Bima Marrod Dikruhu Yakun Rasul Sallallahu Sallallahu Alayhi Madinah Arsabina Ad-Dawlah Fil-Islam Hina Koma Bittali Jadi Dengan Yang sudah Kami Sebutkan Tadi Maka Nabi Muhammad Telah Membuat Fondasi Suatu Negara Nah Fondasi Suatu Negara Itu Dibanggung Terdasar Apa Pertama Pertama Adalah Hidup Berdampingan Itu Jadi Rukun pertama Adalah Bagaimana Kalau Mau ada Negara Bagaimana Bangsa-bangsa Dalam negara Itu Itu bisa Hidup Berdampingan Orang Berbeda-beda Pun Harus Bisa Berdampingan Kalau Tidak Bisa Berdampingan Ya Akan Kacau Tidak Akan Terjadi Suatu Negara Contohnya Sekarang Banyak Yang Antarsuku Antarkopila Itu Mereka Perang Mereka Saling Mencurigai Menjatuhkan Bahkan Mereka Saling Menguasai Maka Tidak Terjadi Suatu Negara Atau Ada Negara Tapi Negaranya Tidak Jelas Karena Terjadi Kekacauan Itu Dengan Hidup Berdampingan Hidup Apa Namanya Saling Menghormati Menghargai Maka Itu Menjadi Salah Satu Rukun Atau Asas Dari Suatu Negara Ini Pertama Demikian Pertama Adalah Nabi Muhammad Menghapus Sifat Egois Egois Dihapus Sehingga Mereka Dipersaudarakan Nah Dipersaudarakan Ini Bukan Sekedar Jadi Saudara-saudara Saja Tapi Sampai Hartanya Dibagi Dua Jadi Apa Namanya Menjadi Join Kemudian Sampai Mereka Yang Istrinya Banyak Sampai Ditalak Kemudian Dinikahi Oleh Saudaranya Itu Dan Masih Banyak Apa Namanya Contoh-contoh Bahwa Nabi Mempersaudarakan Antara Kaum Muhajirin Dan Kaum Kaum Ansor Dan Menghilangkan Ananiyah Egoisme Yang ada Pada Mereka Dan Allah Memberikan Hal Itu Kepada Mereka Jadi Allah Menganugerahkan Kepersamaan Itu Kepada Kepada Bangsa Madinah Pada Zaman Itu Kepada Firman Allah Perpukang Teguh Kalian Semua Dengan Hablillah Dengan Bahasanya Adalah Tali Allah Maksudnya Adalah Dengan Agama Allah Perpukang Teguh Sudah Yang Menyatukan Kita Adalah Allah Agama Islam Jami'an Seluruh Kalian Jangan Sampai Kalian Berpecah Belah Terpecah Belah Jangan Sampai Terprovokasi Bahasa Sekarang Wazkuru Dan Ingatlah Nikmat Allah Nikmat Dari Allah Alikum Alas Kalian Semua Ketika Kalian Bermusuhan Jadi Di Madinah Itu Ada Suku Aus Khosrot Ada Bangsa Yahudi Di Semuanya Tidak Akur Perang Bertahun Saling Mencurigai Saling Merendah Seterus Kemudian Setelah Datang Islam Eh Hati Kalian Itu Menjadi Tertaut Menjadi Connect Menjadi Apa Namanya Saling Menghormati Saling Menghargai Hatinya Menjadi Lembut Padahal Awalnya Itu Saling Mencurigai Saling Merendahkan Kemudian Kalian Menjadi Saudara Atas Nikmat Siapa Nikmat Allah Berkat Nikmat Nikmat Dari Allah Dengan Nikmat Dari Allah Kalian Menjadi Saudara Dulu Kalian Itu Hampir Saja Masuk Kedalam Jurang Neraka Jurang Neraka Kemudian Allah Menyelamatkan Kalian Dengan Apa Dengan Agama Islam Karena Dulu Mereka Menyembah Patung Menyembah Ini Bahkan Mereka Mengikuti Agama Agama Yang Sudah Diselewengkan Dan Seterusnya Bahkan Ada Mereka Tidak Beragama Mereka Hampir Masuk Neraka Kalau Mereka Mati Dalam Keadaan Itu Masuk Neraka Tetapi Akhirnya Allah Menghadiahkan Agama Islam Begitulah Allah Menerangkan Kepada Kalian Ayat Ayatnya Agar Kalian Semua Menjadi Orang-orang Yang Mendapatkan Hidayah Yang Pertama Bahwa Asas Pertama Adalah Hidup Berdampingannya Saling Menghargai Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Adalah Bagaimana Mereka Bisa Berdampingan Dengan Bangsa Bangsa Lain Yaitu Bangsa Yahudi Bangsa Kafir Orang-orang Menafik Dan Seterusnya Kalau Tadi Yang Awal Ternyata Hidup Berdampingan Sesama Muslim Dijadikan Saudara Kemudian Yang Kedua Dengan Non Muslim Yang Ketiga Nabi Muhammad Terus Menerus Mendidik Membersihkan Jiwa Mereka Terus Menerus Semua Sisi Kehidupan Mereka Itu Dididik Oleh Nabi Muhammad Dalam Ekonomi Dididik Juga Dalam Kebudayaan Dididik Juga Dalam Beribadah Urusan Dia Dengan Tuhannya Dididik Juga Dalam Hal Urusan Perpolitikan Dididik Juga Bahkan Dalam Peperangan Dalam Apa Pendidikan Semua Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Dan Didikan Itulah Yang Disebut Dengan Makomul Ihsan Yaitu Seolah Hamba Ini Melihat Allah Dia Merasa Diawasi Oleh Allah Itulah Didikan Rasulullah Sallallahu Wasallam Kemudian Yang Keempat Kemudian Nabi Juga Menancapkan Di hati Mereka Keimanan Dengan Rukunya Yang Ada Enam Yang Ada Al-Quran Ataupun Dalam Hadis Kemudian Yang Kelima Bayan Al-Ahkam Asyari Al-Amaliyya Fi Arkan Al-Islam Al-Khomsa Kemudian Nabi Menerangkan Tentang Hukum Hukum Syariat Terutama Rukun Islam Dari Syahadat Solat Sakat Soum Puasa Kemudian Haji Itu Semua Diterangkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan ini Secara karis Besar Apa yang Dilakukan Oleh Masyarakat Pada Zaman Rasulullah Sallallahu Komad Daulatul Islam Dengan Tiga Unsur Ini Maka Berdirilah Negara Islam Rasulullah Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Wafat Keluar dari Dunia Ini Sudah Meninggalkan Agama Islam Dalam Kondisi Yang Sempurna Sebagai Dalam Firman Allah Pada hari ini Telah Aku Sempurnakan Agama Untuk Kalian Dan Aku Telah Menyempurnakan Pada Kalian Nikmatku Dan Aku Telah Merintui Untuk Kalian Semua Agama Islam Atau Islam Sebagai Agama Fa Atmama Lahum Alayhi Sallallahu Mayasluhum Mayuslihum Adahum Wa ma'asyahum Min Gwairi Ifradin Fil Madiyah Aw Iwalin Fil Ibadah Hatta Hatta Tusbihar Ruhbaniyah Wah Wah Gada Atat Min Ba'dihi Alayhi Sallallahu Assalam Daulatur Rasidin Begitulah Nabi telah Menyempurnakan Semuanya Sehingga Mereka Mendapatkan Kesuksesan Dunia Dan Akhirat Tanpa Ada Perlebihan Dalam Urusan Dunia Atau Tidak Sempurna Dalam Urusan Ibadah Sehingga Ada Juga Yang Urusan Ibadah Itu Berlebihan Ruhbaniyah Yaitu Mereka Mereka Yang Sampai Tidak Nikah Tidak Makan Daging Tidak Tidak Masya Allah Tapi Islam Tengah Islam Wasatiyah Islam adalah Memberikan Ajaran Yang Moderat Dunia Dan Akhirat Setelah Nabi Muhammad Datanglah Negara Yang Dipimpin oleh Khulafa Ur Rasidin Insya Allah Nanti akan Kita Sambung Terima kasih Ustaz Penyampaian Materinya Dan Selamat Kita Akan Jidak Terlebih Dahulu Dan Setelah Jidak Yang Berikut Ini Kita Akan Kembali Melanjutkan Pemocoran Kita Setelah Yang Jidak Berikut Ini Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luas Gantari Kompleks Lombaga Pengumuman Da'wah Al-bah Jaya Sendang Sumber Ciremon Baik Sahabat Anda Masih Bersama Kami Dalam Program Pesantren Hatiku Dan Saat Ini Kita Sudah Memasuki Sesi Terakhir Sahabatku Sudah Saatnya Al-Syad Muhammad Jauh Untuk Menyampaikan Kesimpulan Dan Langsung Ditutup Dengan Doa Kabarkan Baik Dapat Al-Istaz Terima kasih Irfan Dan Kita Kita Membaca Sejarah Nabi Dengan Sesingkat Singkat Dari Sebelum Nabi Di Utus Sebelum Nabi Menjadi Nabi Sebelum Mendapatkan Wahyu Sampai Nabi Sebelum Hijrah Di Makkah Kemudian Nabi Hijrah Ke Madinah Dan Membangun Asas Atau Membangun Fondasi Dasar-dasar Negara Islam Atau Negara Madinah Yang Yang Berasaskan Disitu Adalah Sendi-sendi Islam Tentunya Adalah Dengan Apa namanya Mempersaudarakan Di antar Kaum Muslimin Kemudian Dengan Bisa Hidup Toleransi Bersama Bangsa-bangsa Lain Kemudian Juga Dengan Apa namanya Menguatkan Mengokohkan Keimanan Serta Juga Menerangkan Tentang Hukum-hukum Syariat Yang Harus Dijalankan Atau Mungkin Lebih tepatnya Adalah Undang-undang Yang Harus Dipatuhi Di Dalam Pernegara Tersebut Kurang Lebihnya Itu Semua Muaranya Adalah Hubungan Yang Erat Antara Hamba Dengan Sang Pencipta Sehingga Hamba Tersebut Senantiasa Merasa Diawasi Atau Merasa Dipantau Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apapun Yang Dia Kerjakan Karena Dia Merasa Dipantau Maka Yang Dikerjakan Itu Adalah Sesuatu Yang Diritui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang bisa kita Baca Pada Pada Bermanfaat Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kepada Kita Semua Istiqomah Hingga Kelak Meninggal Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Meninggal Setelah Mencapkan Kalimat Agung Demikian Bisa Sampaikan Bila banyak Kekurangan Kami Mohon Maaf Yang Sebesarnya Mohon Da'a Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Terima kasih Atas ilmu Yang telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kami Semoga Untuk Bisa Memamin Dengan Baik Dan Benar Dan Semoga Kita Bisa Mengambil Manfaat Amin Amin Terima Terima Kami Mohon Maaf Sekala Kekurangannya Dan Kami Juga Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Baik Kita Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Keparatul Majlis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Wabarakatuh